Eng Jiao Wong Jili 66. Suaranya nyonya janda muda ini jadi keren ketika ia melanjutkan puterinya Sam Im Chiat Hu Chiang Logie, keponakan perempuan dari Siang Chiu Kim Piao Lo Sin, adalah seorang perempuan keturunan orang Kengo yang kenamaan, tak nanti dia ada demikian rendah hingga dia takut mati atau temahai hidup hingga dia jerih terhadap golok atau pedang. Tidak nanti karena sayangi satu jiwanya dia nanti tak pedulikan lagi nama baik keluarganya. Perbuatanku tadi adalah hanya untuk sengaja memperayal waktu. Gow Suko, mari kita bicara dengan sungguh. Tidak sedih aku buang jiwaku di sini, jikalau di sini aku turut mereka habis musnah, itulah aku mirip seperti si orang yang turut mati berkurban. Selagi bahaya mengancam, mesti kita ambil putusan cepat, tak lagi kita harus perdulikan segala kehormatan Kengo. Aku telah dibekuk oleh Tiat Soto Jin, itu imam bangkotan hidung kebau, benar dia telah lukai aku tetapi tidak hebat. Ketika aku dipukul rubuh dan pingsan, entah siapa orang yang bersama dia, orang itu segera belasakan aku ke dalam kantong, setelah mana, lantas aku sadar akan diriku. Aku tahu aku telah terjatuh ke dalam tangannya seorang sangat lihai, aku insyaf, percuma akan aku mencoba untuk berontak atau melarikan diri, maka itu aku bersabar, aku antap apa ia suka perbuat atas diriku. Aku tunggui ketika yang baik. Rupanya imam itu sangka aku masih pingsan, aku dengar dia dengan suara keras perintah kawannya segera pergi ke Tong Pengpa, akan memasuki rimba sebelah utara di mulut gunung. Dia sendiri hendak pergi ke kuil Kou Heng Nem di barat selatan Hok Siutong, untuk ketemui ketua dari si Gak Pei, Tu Chie Tai Su, buat anjurkan pendek tatua itu lekas masuk ke dalam cap Jie Lian Ho An O, untuk sambut muridnya. Aku tidak dengar jelas titahnya si imam hidung kerbau itu tapi rupanya dia peringatkan bahwa rombongan dari susuwi ada terancam bahaya kemusnahan, sebab Bu Ye yang sudah jadi nekat, bahwa rupanya Bu Ye yang itu telah ada yang hianati, bahwa musuhnya Hang Bu Ye Pang ada orang sangat lihai. Tiat Su To Jin bersikap demikian, sebab dia sendiri mesti lindungi orang Ho An O, demikian apa yang aku dengar, dari itu aku percaya, Hang Bu Ye Pang tentulah tak berakal dapat ditolong lagi. Hang Bu Ye Pang niat tumpas orang Ho An O dan si Gak Pei, dia tidak tahu bahwa musuhnya ada tangguh sekali. Aku menyesal sudah jatuh ke dalam tangan Tiat Su To Jin, hingga tak dapat aku cuci kehinaan atas. Tubuhku yang putih bersih, jikalau aku sampai mati secara menyedihkan, sungguh hebat sekali, sungguh aku penasaran. Kau tahu sendiri, Gou Su Ko, Loki Min belum ada sedemikian hina, maka syukurlah Tian menaruh belas kasihan, aku toh telah diberikan jalan hidup. Gou Su Ko, kau ada satu enghiong mulia, kau tidak punya cacat, menyesal aku mesti gerembengi kau, hingga kau bisa ditertawai sesama kaummu. Tapi aku terpaksa tidak pedulikan itu, sebab aku perlu tolong jiwaku, juga berbareng aku hendak tolong nama baikmu. Apabila kau kerjadian hukum aku kau juga bakal ditertawai umum. Tentang ayahku tentunya kau ketahui, bagaimana dia telah angkat kau, supaya kau dapat berdiri atas kaki sendiri. Tentu sekali, ayah tidak. Tentu sekali, ayah tidak mengharapkan pembalasan budi darimu, sebab seumurnya pun tidak sukada menyender kepada lain orang. Kau lihat sendiri, sekalipun aku sebagai gadisnya, dia tidak terlalu perhatikan, tetapi aku percaya dia tetap menyayangi aku. Rupanya ayah pun tidak ingin aku mengandalkan pengaruhnya. Ayah pandai melihat orang, Su Ko, sebagaimana buktinya, dia telah tolong kau dan didik padamu. Maka kalau sekarang kau tidak segera ambil putusan, ayah tentu kecewa dan menyesal sudah tolong padamu. Merah padamu kanya Gou Cheng karena dikocok dengan katanya janda licin ini. Loh Ki Min, kau berani bujuki aku dia berseru. Gou Cheng belum sempat berkata lebih jauh, tiba-tiba ia dengar suara gemuruh dua kali di arah timur, disusul sama suara pertempuran di timur selatan, agaknya di kiri Tian Hang Tong ada bergerak banyak sekali orang, suaranya saling sambut. Pastilah di WSM Tong dan GWASM Tong sudah terjadi peristiwa hebat sekali. Yang paling menggoncangkan adalah tembakan senapan tak hentinya. Gou Cheng pernah bertempur di sungai, ia telah saksikan sendiri hebatnya tembakan senapan pasukan air negara. Senjata api itu ada jauh lebih hebat daripada panah, bahkan satu ahli silat pun, menghadapi senjata model baharu itu seperti mati kutunya. Maka adalah di luar pikirannya Hei Niao si burung laut akan dengar tembakan di dalam pusat Hang Wee Pang. Keadaan ini membuat Gou Cheng tak pandang terlalu rendah lagi kepada Liok Chit Nioh, kata siapa ia jadi semakin percaya, hingga ia berbalik pikir, sudah seharusnya dia tolongi janda elok ini, untuk sekalian balas budinya Logie dan Lesin. Tak boleh aku terlalu percaya orang luar, tak dapat aku membuat dia penasaran, akhirnya si burung laut berubah pikiran. Kalau benar tentara negeri sudah masuk ke sini, apa aku bisa bikin? Baik aku turut Chit Nioh, untuk sekalian tolong diri sendiri juga. Dengan berbuat demikian, aku rasa aku tidak berhianat kepada Hang Wee Pang, di belakang hari, aku masih dapat membantu pula. Karena memikir begini, Gou Cheng awasi si manis. Sumo Ai, katanya, aku dengan kau tidak mendendam tidak bermusuhan, kau kenal baik aku sebagai satu jantan, Maka jangan kau coba bujuk dan pancing aku hingga aku jadi berbuat jahat. Perbuatanku sekarang ini cuma untuk taati titah Pang Kyo, terutama mengingat Pang Kyo dan Wee Sem Tong perlakukan aku dengan baik. Dalam saat berbahaya, tak boleh aku kecil hati dan menyingkir untuk kepentingan diriku pribadi. Tapi kau, mengandung penasaran, serbuan dari pihak luar juga sangat hebat, Maka sekarang aku berpikir lain. Anggaplah keluarga lu telah mengumpul jasa baik, maka sekarang aku hendak merdekakan kau. Hanya aku hendak tegaskan, kau bisa atau tidak lolos dari Cap Jielian Hoan O, itulah bukan urusanku, Sebagaimana aku sendiri pun tak tahu bagaimana akan terjadi dengan diriku sendiri. Sumo Ai, aku hendak taati sumpahku kepada Chow Su, aku hendak belai hal Wee Pang. Sekarang, katakanlah, apa lagi yang kau kehendaki? Aku akan lepaskan kau pergi. Chitni memperlihatkan Roman sungguh, ia banting kaki. Gong Suko, kenapa pikiranmu jadi begini butek ia? Menegur. Sekarang aku tidak punya kata lainnya lagi. Karena kau tidak niat menyingkir, aku pun tidak akan berlalu dari sini. Suko, coba kau lihat dahulu keadaan di luar. Jande ini meju setindak mendekati Hyocu itu, hingga terpisahnya mereka berdua tinggal setengah kaki. Ia mengawasi dengan metu, terbuka lebar, sinar matanya tajam, Romanya jadi bengis, agaknya ia gusar. Tapi ia bukan gusari Hyocu itu, ia hanya sibuki dirinya sendiri dan Seng Suko juga, kanda seperguruan itu. Kemudian ia ulur tangannya akan cekal kedua bebahunya Gong Cheng. Gong Cheng tidak anggap si Juwita sebagai musuh, sebegitu jauh ia hanya tak suka terhadap tingkah polanya si Glenik itu, akan tetapi sekarang ia tampak orang bersungguh. Memang mereka berdua tidak asing satu dengan lain, untuk setahun lebih mereka pernah tinggal bersama di dalam satu rumah. Maka itu, pelahan Hyocu ini terkena pengaruh gayanya si cantik ini. Liok Cip Nio Liahai sekali, menghadapi Gong Cheng, ia tidak perlihatkan kecantilan, ia bawa aksi sewajarnya sebagai orang yang sedang berduka dan menghadapi bahaya. Sehabis hunjuk rumen sungguh itu, lalu air matanya melele turun. Gong Suko, pergilah lekas ke Tian Hang Tong, kata ia pula, coba kau cari tempat untuk sembunyikan diri, guna lihat apa yang sebenarnya telah terjadi, lantas kau lekas kembali ke sini. Aku masih hendak beritahukan kau satu hal penting sekali mengenai kehidupanmu. Kalau benar kau berniat keras membelai Hang Bue Pang, untuk itu tidak ada jalan lain lebih baik daripada kau bunuh diri. Berapa tinggi kepandainya? Apa kau bisa bikin? Aku justru khawatirkan, sudah terlambat untuk kau keluar dari sini. Aku tak ingin kau mati kecewa. Lekas, Suko, lekas pergi lihat, atas nama kebaikannya keluarga lo. Cip Nio tolak tubuh orang, cekalannya sendiri ia lepaskan, maka itu, tubuhnya Gou Cheng menyelonong keluar. Habis itu ia lantas duduk di depan meja suci, ia menangis. Dengan ujung bajunya ia tutup mukanya, untuk sekalian tepas air matanya, Gou Cheng bertindak keluar dengan pikiran kusut. Dia diawasi tiga orangnya dengan mereka ini tidak mengerti atas apa yang mereka saksikan itu, mereka mendengar tetapi tidak jelas. Mereka juga tidak berani campur bicara. Gou Cheng bertindak terus, ia pergi ke pojok hengtong, dari mana ia loncat naik ke atas genteng. Ketika ia mengawasi keempat penjuru, ia dapatkan di sekitarnya gelap. Syukur Seng kilat sering berkeredep, maka bisa juga lah ia melihat sekitar Tian Hangtong, gedung burung hang itu. Samaria tampak orang seperti berlari berserabutan. Kemudian ia pun lihat sinar merah di udara, ia dengar mendengungnya tembakan. Ia tahu apa artinya. Tembakan itu. Walaupun demikian, Hyo Chu ini tak dapat duga apa adanya latar belakang dari kekacauan dalam sarang hang Bue Epang itu, yang biasanya tenang dan angker. Ia tidak menginsafi bagaimana orang telah jual partainya itu, hingga tentera negeri dapat menyerbu masuk. Apabila tidak sedang berlaku pertempuran dengan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, mungkin Bu Yee yang dapat bertahan, tapi sekarang, dia repot sekali. Sekian lama Gou Cheng pasang metu dan kupingnya, dalam kesangsiannya, semakin tebalah kepercayaannya terhadap Liok Cip Nio, maka di akhirnya, ia loncat turun akan kembali kepada Tocuaneta itu. Di situ masih ada tiga orangnya selain sinyonya janda sendiri. Kamu sungguh setia Hyo Chu ini kata pada mereka itu, tapi suaranya menyatakan tak puasnya hati. Kenapa kamu tidak mau mabur? Apakah kamu hendak tunggui kematianmu? Tiga orang itu tercengang, sebab tidak keruan, mereka ditegur. Tapi, kapan ternyata Hyo Chu itu tidak main, tidak beraya lagi mereka lantas undurkan diri, untuk kabur. Gong Cheng hampirkan Cip Nio, yang duduk sambil tunduk, kedua tangannya memain di ujung baju, agaknya janda ini sedang berpikir. Sumo Ai Ki Min, kata ia dengan lagu suara berubah dari biasanya. Keadaan sekarang ini rupanya hebat sekali, aku khawatir, segera juga Hang Bue E Pang bakal ludas. Inilah aku tidak sangka. Cip Nio tiba-tiba berbangkit, ia angkat kepalanya mengawasi Hyo Chu itu. Tapi ia tutup rapat kedua bibirnya, lalu ia menghela dengan pelahan. Suka, sumo aimu yang terfitnah ini toh tidak dusta bukan akhirnya ia berkata. Jikalau kau hendak jadi seperti si istri setia yang berkurban menyusul suaminya ke dunia baka, atau anak yang berbakti yang mencari ayah dan ibunya, sekaranglah waktunya, kau boleh hunus golokmu akan gorok batang lehermu, supaya kau bisa mati di dalam hengtong ini, agar nanti tentara negeri sampai di sini, mereka bisa dapati mayatmu, untuk diangkat dan dibuang ke belakang bukit. Tidakkah dengan demikian kau telah berkurban untuk kesetiaanmu terhadap Hang Bue E Pang? Sumo aimu, jangan kau bikin hatiku panas, Gou Cheng Mimoto. Aku masih bisa berpikir, aku masih ingat budinya penolongku. Tetapi, Suko, ayahku sudah berontak terhadap Hang Bue E Pang, ia kata di mata lain orang dia tentu dipandang hina, sebab sebagai tetua dari Hock Siutong, bukannya dia bersetia, justru dia berhianat terhadap partainya. Bukankah, tak seharusnya dia bertindak demikian? Kau ada orang terdekat dengannya, kau tentu beranggapan lain. Bukankah ia telah didesak Bu Ye Yang? Bukankah Bu Ye Yang sendiri yang menyebabkan keruntuhannya Hang Bue E Pang? Maka, setelah kita ketahui duduknya hal, kenapa kita jadi mau berlaku tolol, akan kurbankan jiwa sendiri? Kau hendak tunggu apalagi jikalau tidak sekarang juga kau ambil putusanmu. Jikalau kita tunggu sampai tentara negeri sudah tutup semua jalanan, pasti sulit untuk kita menyingkir dari sini. Gong Cheng berdiam, rupanya ia sedang berpikir. Baik sekarang aku omong terus terang, kata Cip Nio pula. Kalau jalan kita tertutup, sukar untuk kita lolos, tidak demikian dengan Bu Pang Cu si tua Bang Kalicin. Hang Bue E Pang boleh musnah tapi dia pasti dapat. Loloskan diri, tak peduli tentara negeri liahai. Aku berani bertaruh potong satu jari tanganku yang kiri apabila aku mendusta. Jangan kau anggap aku satu wanita tukang ngoceh saja. Tahukah kau bahwa Bu Pang Kau ada punya satu jalanan rahasia, yang diketahui hanya olehnya sendiri serta Hyo Chu dari Lue E Sem Tong saja? Bahkan Hyo Chu dari Hok Siu Tong yang dimuliakan, itu mereka tak tahu jalan rahasia itu, Bu Pang Chu tidak sudi memberitahunya. Gong Cheng, adakah itu perbuatannya satu saudara yang bersumpah sehidup semati? Maka, marilah kita pergi lekas, jangan tolol. Siapa sudah mati, habislah sudah. Tanda petik. Gong Cheng mengawasi dengan kesangsian tetapi hatinya sangat tertarik, ia mulai percaya janda ini, karena mana ia jadi dapat perasaan jemuh terhadap Bu Ye Yang. Sebagai orang kengong yang jujur, ia benci perbuatan curang dari sesama kawan. Ia tak hendak pedai orang, juga ia tak sudi orang berlaku licik kepadanya. Ia hendak bersetia, maka ia tak senang orang tidak hargai kesetiaannya itu. Memang samar pernah ia dengar perihal jalanan rahasia itu, yang ia sanksikan, sampai sekarang Kim Min berani memastikannya. Ah, dia benar celaka dalam hatinya ia mengutuk Bu Ye Yang. Aku setia kepadanya, aku bersedia untuk kurbankan jiwa, siapa tahu sampai di saat mati hidup ini, dia tak guberis aku. Dengan tiba, Hyo Chu ini tertawa gelak. Loh Kim Min, jangan kau pandang enteng kepada He Niao Gou Cheng kata ia akhirnya. Kalau mereka bisa lolos dari jalanan rahasia itu, aku juga punyakan kepandayan untuk keluar dari sini dengan sama bebasnya. Biarlah nanti di luar cap Jialian Hoan O, kita bertemu pula. Diam-diam gerangnya Chit Miao bukan kepalang besarnya, ia justru khawatirkan Hyo Chu itu tetap berkepala batu, apabila dia tetap bersetia kepada Bu Ye Yang, pasti ia sukar loloskan diri. Bagus Hyo Chu ini membenci ketua Hang Bu Ye Pang itu. Ia cerdik, ia tidak mau omong banyak lagi. Gong Cheng berlari ke belakang ruang di mana ada letak kamarnya untuk istirahatnya, di situ ia siapkan senjatanya berikut senjata rahasianya, juga uang simpanannya. Ia pun sambar sebatang golok poktu, untuk Chit Miao. Bagaimana, Sumo Ai, kau kuat jalan atau tidak? Tanya ia, yang putusannya sudah tetap. Kita sekarang harus menerjang keluar. Aku tanggung kau akan lolos dengan selamat, untuk perlihatkan kepadamu bahwa sukumu ini bukannya seorang tak punya guna. Tetapi jikalau kau lelah, ini berabe. Chit Miao sedang kegirangan, ia jadi bersemangat. Suko, jangan kau pandang enteng adikmu ini jawabnya dengan lantas. Adikmu ini pernah berkelana banyak tahun, pernah saksikan gunung golok, rimba pedang, sungai besar, gelombang dasyat, maka di saat seperti ini, tak nanti aku kalah daripada semibarang lelaki. Sekarang sudah tak ada saat lagi untuk berayal, mari kita berangkat. Gong Cheng benar tak sangsi lagi, ia lantas bertindak keluar. Mari ikuti aku ia mengajak. Demikian selagi suasana ada demikian buruk dan mengancam, Hyo Chu dan To Chu ini telah angkat kaki dari ruang hengtong akan robos keluar. Tentu saja, mereka kuatir ketemu orang sendiri dan takut kalau jalanan telah tertutup tentara negeri. Ikuti aku, sumuai, jangan pisahkan diri Gong Cheng pesan wanti. Aku nanti cari perahu. Besarkan nyalimu, jangan takut, aku kenal baik jalanan, kita pasti dapat lolos. Gong Cheng berlari di jalanan yang gelap, benar ia kenal baik pusat Hang Weepang itu. Dari Tian Hangtong, ia jalan memutar keluar dari seluruh Wee Semtong, hingga dalam tempo yang pendek ia sudah mendekati pelabuhan. Dari sini ia tampak sinar api merah di gedung tetamu dan di jalan hutan cemara, rupanya tentara negeri sudah sampai di sana. Setelah menuju ke depan hutan cemara, Gong Cheng ambil jalan barat utara, pergi ke belakang rimba sebelah kiri. Siapa tidak tahu seluk beluknya tidak berani ambil jalan itu, bagi Gong Cheng justeru sebaliknya. Di belakang itu ada tanah pegunungan, dan di kaki bukit lebat dengan alang setinggi sependerian orang. Tempat itu gelap sekali. Tanpa bersangsi ia nerobos ke situ. Selama itu Cip Nyo merupakan bayangannya Hiocu ini. Sesudah keluar dari wilayah Kim Tiao Tong, gedung Garuda emas, sampailah Gong Cheng berdua di mulut pelabuhan di mana ia tampak pemandangan yang mengiriskan, karena semua perahu Jia Capat Siu telah dipukul buyar tentara negeri dan ada juga yang terbakar, di tengah sungai masih terjadi pergulatan, ada orang Hang Wee Pang yang sedang merat. Ia berdaya akan menjauhkan diri dari mereka itu walaupun ia tak khawatir, sebab ia percaya di waktu demikian tidak akan ada orang yang perhatikan mereka berdua. Mengikuti tepi, Gong Cheng menuju ke arah timur, tidak jauh dari situ ia tampak banyak perahu di permukaan air. Sedang terumbang ambing. Ia loncat naik ke sebuah perahu laju, segera ia gayu kendaraan itu ke pinggir. Cip Nio, inilah ketika kita kata ia, yang ajak Kisi Janda naik perahu itu. Cip Nio tanpa ragu segera loncat ke perahu, yang dilain saat lantas digayu oleh Gong Cheng sesudah memesan si manis untuk mendekam. Dia pandai mainkan penggayunya, sebab ia pernah berlatih keras, sedang gelarannya, He Niao si burung laut ia dapat di dalam Hang Wee Pang setelah ia pandai main di air. Hyo Chu ini pun menggayu dengan tubuh separuh mendekam, perahunya laju pesat sekali. Permukaan air ada gelap, ini menolong ia menyingkir dari sinar apinya tentara negeri. Beberapa kali ia lewatkan tempat berbahaya tanpa halangan, di akhirnya, ia memasuki satu gombolan gelaga lebat. Di sini ia melalui keraset panahan. Sumo ai, inilah laut yang lebar dan langit yang luas, kata Gong Cheng akhirnya. Di sini dapat kita terbang dengan merdeka. Lihat Tianlem Itso Buye yang yang cerdik, yang siang telah sedia jalan lolos, dia tidak tahu juga aku, sejak dua tahun yang lampau, sudah mencari jalanan ini, karena aku pun khawatirkan datangnya saat hebat sebagai ini. Di luar tahu siapa juga, aku telah jelajah semua bagian tersembunyi dari Cap Jelian Hoan Au, maka aku telah dapati jalanan ini. Dasar kau tidak bakal celaka, Sumo ai. Sekarang mari turut aku. Cipni mau girang tak kepalang, ia manggut, lantas ia ikuti Hiocu itu yang berlari dengan ilmu enteng tubuh, untuk mendaki, hingga di lain saat sampailah mereka di atas bukit. Jalanan ini bukan tidak ada bahayanya, sedang waktu itu hujan sedang turun, jalanan licin. Dua kali Cipniu terpeleset, hampir ia rubuh terluka. Ia memang belum beristirahat cukup dan jalanan ada meminta tenaga. Gong Cheng lihat keadaan kawan itu, ia menjadi merasa kasihan. Di tempat seperti ini, di waktu begini, Sumo ai, kata Hei Niao kemudian, aku tak perdulikan lagi pantangan pria dan wanita tak boleh berpegang tangan, mari aku bantu padamu. Inilah tawaran yang Cipniu harap, tetapi ia masih menahan harga. Ah, Suko, katanya, karena aku, kau jadi begini bersusah payah, mana aku bisa menambah kesukaranmu. Kau biarkan saja, sampai nanti aku sudah tidak berdaya, setelah itu, pergi kau menyingkir sendiri. Tanda petik. Suaranya si manis ini sangat menyedihkan. Tapi Gong Cheng sambar lengannya si cantik. Sumo ai, jangan berkata demikian, katanya. Kita sudah lolos dari mulut pelabuhan, lagi satu li, kita akan sudah keluar dari jalanan sukar dan berbahaya ini. Mari turut aku. Karena dipaksa, Cipni mau peserah. Justru karena dipegangi, ia jadi peroleh keringanan. Di situ pun tak pernah mereka bertemu orang lain. Selang setengah jam, sampailah mereka di pinggiran Hun Cui Kuan. Gong Cheng cari satu tempat di mana ada sebuah batu besar, ia ajak si manis duduk beristirahat di atas batu itu. Ia beritahukan kawan itu, bahwa di depan mereka, ada jurang dalam 20 tumbak lebih, tapi karena ada oyotrotan dan tubuh mereka enteng, mereka tak usah khawatir. Sampai di bawah, baharu habislah semua rintangan, Gong Cheng tambahkan. Dari situlah kita tak lagi berada di daerah berbahaya. Cipni tidak banyak omong, ia lebih suka manggut. Berselang pula setengah jam, Gong Cheng ajak janda itu melanjutkan perjalanan mereka untuk menyingkirkan diri. Ia buka jalan, ia terus membantu si Juita, dengan tidak terlalu sukar mereka lakoni perjalanan berbahaya itu. Mereka juga seberangi sebuah solokah besar, yang mereka bisa loncati. Masih ada rintangan gelaga lebat, sesudah mana, sampailah mereka di tanah datar. Akhirnya mereka berlari menuju ke sebuah kampung di dekat Hang Hang Tia, di situ mereka peroleh kebebasan, akan tetapi Gong Cheng sendiri lantas kehilangan kemerdekaannya, sebab ia telah terpincuk liok Cip Nio, hingga di belakang hari ia selalu terancam Bu Ye Yang. Sekarang adalah Cip Nio yang ajak ia menyingkir lebih jauh, ke arah barat, katanya untuk jauhkan diri dari Bu Ye Yang. Balik ke dalam Cheng Giap San Chung, pertempuran kalut Bu Yar sendirinya karena pada akhirnya Bu Ye Yang beri titah untuk pihaknya undurkan diri, Bu Ye Yang sendiri mundur hanya bersama beberapa kawannya saja. Dengan lekas mereka bisa jauhkan diri dari rombongannya yang jauh. Siang Kuan Intong pergi mencari bersama Ban Liu Tong dan Ko Inam Kyo, mereka mencari berpencaran, tetapi tidak lama mereka sudah kembali. Adalah waktu itu. Siang Kuan Intong lantas serukan semua lekas mundur ke bawah para utara. Seruan ini ditaati oleh semua orang, tua dan muda, karena mereka pun insyaf, saat berbahaya masih belum lewat. Semua mereka masih ragu kenapa tentera negeri datang di waktu yang demikian kebetulan, selagi kedua pihak melakukan pertempuran. Eng Jiao Wong, Ko Inam Kyo, Ban Liu Tong, juga Siang Kuan Intong tidak bisa lantas menduga tepat sebabnya itu. Eng Jiao Wong ada sangat mendongkol, terutama karena menyingkirnya Bu Ye Yang, sebab dalam pertempuran kalut dalam gelap gulita itu, ada lima orang di pihaknya yang terluka. Siang Kuan Lo Osu, tak tepat kita melindungi diri lama di sini, kemudian Eng Jiao Wong mengutarakan. Para ini tali cukup tangguh untuk menghindarkan diri dari tembakan tentera negeri. Musuh kita undurkan diri ke dalam paseban, mari kita susul mereka. Dalam keadaan seperti ini, tak usah kita ragu lagi, kita harus bertempur sampai di akhirnya. Ong Su Heng, sabarlah, Siang Kuan Intong meminta. Memang tak dapat kita berdiam lama di sini, tetapi perlu kita hargai jiwa kita. Apabila tentera negeri tak sudi izinkan kita mundur, itu waktu baharulah kita terpaksa berlaku nekat. Aku khawatir kawanan Hang Wee Pang masih punya daya lain. Baharu Apo Eng berkata demikian, mendada adat terdengar dua kali gemuruh hebat disusul oleh berkobarnya api menyambar ke arah paseban. Lihat, bukankah para ini ada terlebih selamat kata Siang Kuan Intong. Menyusul dua tembakan hebat itu, orang Hang Wee Pang, dalam dua rombongan, nerobos ke pintu San Chiung, lalu terdengar pula tembakan senapan, dua musuh rubuh karenanya. Karena kawanan itu mencoba menyerbu keluar, mereka bentrok dengan tentera negeri, yang tempatkan diri di atas gunungan, walau demikian, akhirnya mereka bisa juga molos pergi sesudah meninggalkan dua korban. Dalam gelap itu tak dapat diketahui siapa yang rubuh dan apakah Bu Yee yang berhasil lolos. Eng Jiao Wong jadi tidak sabaran, ia terpengaruh ke mendongkolannya karena kelicikan musuh, yang toh bisa lolos, hingga ia banting kaki. Kita ada rakyat baik, celaka kalau kita terima nasib sama seperti orang Hang Wee Pang katanya. Apakah kita puas musnah bersama mereka, hingga pualam tak dapat dibedakan daripada batu mata? Mari kita nyebu, untuk sampaikan perahu kita. Tindakan itu tidak tepat, Ong Su Heng, Kou Nam Kou menentang. Jangan kita bertindak seperti orang Hang Wee Pang itu, mereka tidak memikir lain daripada nerobos keluar. Rubuh di tangan kita mereka celaka, tapi lebih celaka lagi apabila mereka tertawan tentara negeri. Kita ada rakyat jelata, kenapa kita kasih diri kita ditawan? Umpama kita menerjang, berapa jumlah kita yang bisa lolos? Selama itu, suara pertempuran kusut jadi bertambah berisik, cahaya obor terlihat semakin terang. Pun ada tanda bahwa tentara negeri mendatangi semakin dekat. Ong Su Heng, suasana ada begini rupa, tak dapat kate ame nayalan lagi, Liu Tong bilang. Bersama emko biar aku nerobos ke gunungan, dan Su Heng bersama siang kean lusu ajak rombongan menyerbu ke dua tepi, gunung selatan dan utara. Setiap pasukan serdado mesti ada perwiranya, pada mereka itu kita harus terangkan bahwa kita adalah penduduk baik dari Hoa Isiang, bahwa kita datang kemari berhubung dengan urusan menuntut balas terhadap kawanan Hang Wee Pang, apa mau kebetulan tentara negeri pun datang membasmi. Kita mohon supaya mereka lindungi kita. Kita coba saja, entah bagaimana kesudahannya. Aku setuju, Pucu, nyatakan siang kean intong. Tetapi aku ingin supaya kita menukar tempat. Kedua tepi gunung ada gelap sekali, aku khawatir kita nanti salah diterka. Umpama kita diterjang kawanan Hang Wee Pang, maka sekarang tak dapat kita mengasih ampun, kita mesti mendahului hajar mereka dengan senjata rahasia. Syukur kalau pihak tentara negeri dapat dikasih mengarti. Baharu siang kean intong tutup mulutnya atau dari belakang cheng giap san shun terdengar runtunan suara sweetan, yang disusul dengan munculnya 20 orang lebih, di antaranya ada beberapa yang gerakannya sangat gesit. Mereka nerobos ke kedua tepi para. Menampak demikian, siang kean intong kasih tanda untuk semua kawan bersiap dengan senjata mereka masing-masing, tetapi untunglah rombongan Hang Wee Pang itu nerobos terus, tidak ada yang lari ke arah para, mereka nyerbu justeru ke gunungan di mana sejumlah tentara negeri rupanya kurang perdata maka tentara itu kena diserang. Beberapa serdadu bisa menembak tetapi menembak dari dekat, mereka tidak peroleh hasil mempuaskan. Selagi di atas gunungan terjadi pertempuran itu, dari kiri dan kanannya, tentara negeri tertampak maju mengangsek, untuk menyerbu ke paseban dari Ceng Giap San Cheung. Di belakang paseban itu entah masih ada berapa banyak orang jahat. Ong Loosu, kita telah terdesak, jangan kita ayah lagi berkata siang kean intong. Mari kita bertindak menuruti rencana kita tadi. Sehabis mengucap begitu, tanpa tunggu jawaban lagi, siang kean intong keluarkan sepasang gelang lihaun kebokian, terus ia loncat keluar para, akan berlari ke arah gunungan. Mau atau tidak, Eng Jiao Wong mesti bertindak. Hati-hati ia pesan kawannya. Sebisa kita jauhkan diri. Dari siapa juga ia pun segera loncat keluar. Khoi Nam Kho. Bersama Ban Liu Tong, dengan ikuti rencananya siang kean intong, loncat keluar akan menuju masing-masing ke arah selatan dan barat, di atas gunungan, tentara negeri bertempur dengan orang Hang Bwee Pang yang berlaku nekat. Tentara negeri itu ada dari Tang Si Cip Sueng. Satu perwira telah rubuh begitu juga kira sepuluh serdadu. Tapi orang Hang Bwee Pang, yang menerjang naik, pun banyak yang kena dipukul rubuh. Di pihak Hang Bwee Pang, Ban Seng Tsu Ciu Beng dan Siao Tio Liang Siao Chun Adali Hei, akan tetapi tak urung mereka terluka oleh mimis yang nyasar, hingga mereka merasakan sakit sekali, karena mana, mereka jadi bertambah gusar, mereka jadi berkelahi seperti mengamuk. Mereka lihat satu perwira berdiri di paseban di atas gunungan sedang memberikan titah. Siao Lo O Su kata Ciu Beng pada rekannya, mari kita habiskan dia itu dulu, tanpa kepalanya, tentara negeri dapat kita pukul mundur, Ceng Giap San Chun bakal aman. Siao Chun ada cerdik, julukannya pun Siao Tio Liang atau Tio Liang kecil, tetapi sekarang pikirannya butek, tanpa berpikir lagi ia turut tindakan kawannya itu, malah ia lompat mendahului, hingga di lain saat ia sudah sampai di depan obsir itu. Eh, pembesar anjing, kau datang kemari hendak antarkan jiwa ia membentak seraya goloknya dikasih bekerja. Obsir itu, yang berpangkat tong leng, atau komandan, ada punya dua pengiring, kapan mereka ini tampak serangan, lantas mereka mendahului serang si penyerang itu. Menampak sambutan itu, Siao Chun berkelit ke kiri, hingga goloknya penyerang sebelah kanan tidak mengenai sasarannya, sambil loncat ia tangkis goloknya penyerang yang kiri, hingga goloknya penyerang itu terlepas dari cekalan dan terlempar jauh, lalu selagi orang terkejut, goloknya Siao Tio Liang diteruskan membacok pundaknya hingga pengiring itu terbabat pundaknya sampai ke lengan. Penyerang sebelah kanan itu, setelah gagal serangannya yang pertama, menyerang untuk kedua kalinya. Selagi Siao Chun berkelit, Chiu Beng sampai, dia lantas saja menyerang hingga pengiring itu, tak ampun lagi rubuh dari atas gunungan. Siao Chun di lain pihak setelah berkelit, terus loncat kepada si komandan, yang segera diserangnya. Tong Leng itu ada mengarti ilmu silat, tetapi untuk berperang di atas kuda, sekarang menghadapi seorang kengou yang kosen ia tidak berdaya, ia menjadi gugup ketika ujung golok menyambar dadanya. Dekat tempat kejadian ada satu paseban rumput, di situ ada beberapa pengiring lain dari Tong Leng itu, satu di antaranya jadi nekat apabila dia lihat pemimpinnya terancam bahaya, sambil berlompat ia serang Siao Chun dengan goloknya. Dengan begitu, dua orang telah menyerang saling susul. Si Tong Leng terkejut, ia mencoba untuk berkelit, tidak urung punggungnya kena ujung goloknya Siao Chun, tetapi Siao Chun pun walau mengegos tubuh, terkena juga ujung goloknya si pengiring. Tong Leng itu lari ke arah paseban, tapi ia segera disusul Chiubeng. Selagi Tong Leng itu berada dalam bahaya, tiba-tiba ia dengar seruan di atasan kepalanya Jahanam, kau berani bunuh pembesar negeri. Nyatakah sudah bosan hidup? Lalu satu tubuh lompat turun di belakangnya Chiubeng. Biar ia ada satu jago Kang O, Chiubeng toh heran. Dari mana turunnya orang itu sedang di situ tidak ada rumah, atau ada juga, hanya bagian gunungan yang terlebih tinggi? Ia batal menyerang si komandan, ia pindahkan kaki kirinya ke kanan, sambil balik tubuh ia sambut lawan tidak dikenal itu dengan bacokannya. Orang tidak dikenal itu lompat maju, ia tidak membalas membacok atau menikam, hanya sebelah tangannya diulur, jari tangannya lantas bekerja pada pundak Chiubeng. Chiubeng walaupun lihai tak lolos dari totokan itu, yang datangnya luar biasa cepat, tahu tangannya kaku, goloknya terlepas, jatuh ke batu gunung dengan menerbitkan suara berisik, kemudian tubuhnya turut rubuh, mukanya mengenai batu, hingga ia rebah tanpa bergerak lagi. Xiao Chun di lain pihak terluka parah juga namun ia bisa lukai si Tong Leng, tapi karena ia pun merasakan lukanya. Sangat sakit, ia menjadi gusar, maka dengan keraskan hati, ia berbalik menyerang penyerangnya. Ia berhasil, ia dapat rubuhkan penyerangnya itu. Adalah berbareng dengan serangannya itu, Chiubeng rubuh di tangan musuh tidak dikenal, seruan siapa ia dengar, hingga ia percaya Tong Leng itu telah dapat bantuan, akan tetapi ia ada sangat berani, ia penasaran terhadap si komandan, seperti melupai bahaya, ia loncat ke dalam paseban akan susul komandan itu, yang ia bacok untuk kedua kalinya selagi si Tong Leng kesakitan bekas bacokan tadi. Jahanam, kau masih berani mengganas demikian bentakan dari belakang jago Hong Bue Epang itu. Siao Chun dengar bentakan itu, lekas ia putar tubuhnya untuk berkelit, sesudah mana, ia balas membacok. Akan tetapi selagi goloknya terayun, lengannya telah orang cekal hingga ia terkejut, ia pentang lebar kedua matanya. Ternyata ia berhadapan satu imam yang dandannya seperti Imam Rudin, yang usianya sudah lanjut, tubuhnya kurus kering, tetapi sepasang matanya sangat tajam dan berpengaruh. Pinggangnya imam itu dilibat dengan tali angkin kuning yang sudah luntur ruamanya, di bebokongnya ada tergemblok sebatang pedang. Bukan kepala Siao Chun rasakan sakit pada tangannya yang tercekal itu, sakitnya sampai ke ulu hatinya, dalam sengitnya, dengan tangan kiri ia serang dada si imam, untuk mana ia obral tenaganya. Hi, kau masih berani melawan membentak si imam sambil tertawa mengejek. Ia tidak tunggu sampai serangan mengenal dirinya, dengan masih menyekal tangannya penyerang itu, ia mengangkat tangannya sendiri, hingga tubuhnya Siao Chun kena terangkat naik. Untuk itu, tangannya yang lain bantu tangannya yang menyekal keras itu. Kemudian imam ini memutar tubuhnya, hingga ia tampak empat penjahat lain sedang lari mendaki. Semua turun pergi imam ini berseru setelah ia tertawa, lalu tubuhnya Siao Tun dilempar ke bawah ke arah kawannya itu, sedang goloknya masih tercekal terus, belum terlepas. Maka tempo tubuhnya kena timpah kawannya, satu kawan itu tertublas golok hingga dadanya tembus sampai ke bebokongnya. Tiga penjahat yang lain kena terbentur tubuhnya Siao Pio Liang, mereka pun jatuh terguling. Siao Chun turut jatuh, tapi karena ia bentur tubuh empat kawannya, ia tidak terbanting keras, hanya ketika ia sampai di bawah, ia pun rebah dengan pingsan. Masih ada beberapa penjahat yang mencoba naik, akan tetapi mereka kena dirubuhkan atau dipukul mundur oleh si imam tua, yang berkelahi dengan tangan kosong, hingga dengan demikian, ia dapat tolong si Tong Leng, sampai di situ ada datang bantuan untuk komandan ini. Tentara bantuan itu dipimpin oleh satu opsir sebawahan pangkat pangtai, Lausiu Tiong namanya, siapa dapatkan setnya terluka di dalam pasaban rumput. Ia pun telah saksikan bagaimana si imam sudah keluarkan banyak tenaga, untuk bantu pihak tentara negeri. Tau Tiang, ia lantas menanya, kau ada satu imam, kenapa kau berada di sini dan telah bantui pihak kami? Tau Tiang, aku sangat berterima kasih padamu, maka jangan kau pergi dulu. Pinto O sengaja datang untuk alam berkawanan penjahat ini, yang sangat kurang ajar sudah berani lawan tentara negeri, ia berikan jawabannya. Bagaimana dengan Tong Leng Tai Jin? Pinto ingin bicara dengannya. Ia lantas menghampirkan. Si U Tiong tidak sempat jawab si imam, ia hanya lari hampirkan Tong Leng itu, setelah mana, ia suruh serdadunya ambil gotongan. Komandan itu perlu segera ditolong. Tentang diriku, sebentar saja Pintop terangkan, kata si imam kepada opsir rendah itu. Tong Leng Tai Jin terluka parah, ia pun sudah keluarkan banyak darah, apabila dia tidak lekas ditolong, jiwanya mungkin dalam bahaya. Dari itu jikalau Tai Jin percaya Pinto O, Pinto O ada punya obat pel, dengan makan obatku ini, Pinto O berani tanggung keselamatannya Tai Jin. Si U Tiong telah saksikan bagaimana orang bantu pihaknya, ia mau percaya imam ini, Tau Tiang, aku percaya kau, silahkan kau berikan obatmu itu, sahutnya. Imam itu ambil sebuah buli kecil, dari mana ia keluarkan tiga butir pel warna merah. Tolong lekas kasih makan pel ini, kata ia kepada Si U Tiong, pangtai ini perintah satu serdadu sambuti obat itu, untuk dimasukkan ke dalam mulutnya si komandan. Di sini tidak ada air, mungkin obat itu tidak tertelan, kata pangtai ini. Tidak apa, obat itu bisa lumer sendirinya, menerangkan si imam. Tau Tiang, aku belum belajar kenal denganmu, kemudian pangtai itu kata. Tau Tiang ada dari kelenteng mana dan ada keperluan apa sudah datang kemari? Pinto O ada dari Hoa Yang Pei, sahut si imam. Sekarang ini belum bisa Pinto O memberi penjelasan. Karena di sini keadaan masih berbahaya. Di Sansiong ini ada sejumlah muridku, Pinto O khawatir mereka dapat bahaya seperti orang Hang Wee E Pang, maka itu Pinto O ingin tolong mereka. Apa di dalam Cap Jelian Hoan Owi ini masih ada orang baik? Tanya Lao Siu Tiong. Benar, jawab pula si imam. Mereka adalah Eng Jiao Wongong Tzu Liyong, ketua dari Hoa Yang Pei di Cheng Hang Po, Hoa Siang, serta sejumlah muridnya. Mereka telah dipincuk orang Hang Wee E Pang hingga mereka terjebak di dalam Cap Jelian Hoan Owi ini. Sekarang mereka sedang terkurung, maka dengan kemurahan hati Tai Jin, aku minta serangan senjata api dihentikan, untuk tolong mereka. Untuk ini Pinto O akan sangat berterima kasih. Mereka itu bisa bantu Tai Jin untuk basmi orang jahat di sini. Lao Pang Tai berpikir sebentar, lantas ia manggut. Kau ada seorang suci dan bermaksud baik, baiklah, aku. Luluskan permintaanmu, sahut ia kemudian. Sekarang aku akan berikan titah untuk hentikan tembakan. Benar Lao Siu Tiong keluarkan perintahnya, maka sebentar saja tembakan berhenti di pelbagai jurusan, sedang perintah yang menyusul adalah untuk semua serdadu berdiam di mana mereka berada, tidak boleh maju lebih jauh. Si imam sendiri lantas pergi ke pinggiran, akan berseru ke bawah gunungan terhadap Eng Jiao Wong beramai, akan beritahu sebabnya penembakan dihentikan, ia minta mereka lantas berkumpul untuk haturkan terima kasih. Suaranya imam ini nyaring sekali. Eng Jiao Wong semua tidak berpisahan terlalu jauh satu dengan lain, mereka dengar seruan itu, sedang lebih dahulu daripada itu, mereka lihat satu perwira sebawahan berlari dengan bendera titah, menyusul mana tembakan berhenti di sana sini, penyerangan tentera negeri pun lantas berhenti. Maka juga, Eng Jiao Wong bersyukur kepada si imam, yang menyebabkan terhentinya pertempuran. Mari ia mengajak. Ong Hoosu berkata siang kean intong, aku percaya imam tua itu adalah Tiat Soto Jin, tetua dari Hoa Yangpei, akan tetapi walaupun ia bisa cegah aksi tentera negeri, janganlah kau lupa kawanan kunyuk itu, mereka dapat lolos atau tidak dari sarangnya ini. Kita mesti jaga supaya mereka jangan jadi binatang yang mogok, itulah hebat. Karena itu, pergi loosu menghadap pangtai akan tuturkan hal ini, supaya kita diberi izin akan bersama tentera negeri pergi cari mereka, supaya mereka jangan berhasil meloloskan diri. Aku sendiri hendak cari koinanko. Setelah itu, benar siang kean intong loncat pergi akan cari koinanko, yang tidak ada bersama mereka. Eng Jiawong lekas pergi ke depan bukit, ia tidak mau lancang naik, ia hanya perkenalkan diri dan tanya apa ia boleh naik ke atas. Di pihak tentera negeri orang telah pasang obor terang, dari itu mereka bisa lihat Ong Chuliong yang bicara itu, seorang tua umur 60 tahun lebih, yang bertangan kosong. Tidak tempo lagi, mereka menjawab dengan perkenan mereka. Ong Chuliong lantas naik dengan ikuti jalanan, sesampainya di atas, segera ia kenali si imam tua, yang benar tiat so to jin adanya supainya Eng Jiawong dari tingkat kedua yang sudah undurkan diri, di sebelah itu ia. Juga lihat lau pangtai yang bersikap keren dengan pengiringnya siap sedia dengan senapan mereka. Ia kenal aturan, ia dekati pembesar itu akan beri hormat sambil berlutut, akan haturkan terima kasihnya. Jangan pakai banyak adat peradatan, silahkan bangun berkata Siu Tiong, yang telah awasi jago tua itu. Eng Jiawong mengucap terima kasih pula, baharu ia berbangkit. Ia terus kasih hormat kepada mamak gurunya, untuk mengaturkan terima kasih juga yang Seng Supe sudah tolong mereka. Jangan kita bicara dulu perihal kita, tiat so to jin memotong perkataannya keponakan murid itu. Penting adalah urusan tai jin dan kita tak dapat menesiakan waktu. Eng Jiawong membenarkan perkataan itu, lantas ia berdiri di pinggiran. Lao Siu Tiong mengawasi jago hoai yang pe itu serta si imam saling ganti, nampaknya ia heran. Bagaimana, eh, Ong Tu Leong, kamu berdua ada mamak dan keponakan tanya ia. Turut pengelihatanku, usiamu berdua tidak berbeda banyak. To ya ini adalah dari golongan terlebih tua dari hoai yang pe, Eng Jiawong berikan keterangan, ia telah sucikan diri dan memperoleh kesempurnaan, maka dalam usia 90 lebih sekarang, ia nampaknya tak beda denganku. Tai jin tentu tidak kenal supeku ini. Baik aku omong terus terang, di kalangan Keng Ong, supe telah peroleh nama baik, sekarang ia berdiam di kelenteng Kim Hei E ke Andi Gunung Taisan, tidak lagi ia datang ke Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po, hoai siang. Tapi, walaupun sudah undurkan diri, supe masih suka berkelana, karena ia benci kejahatan. Supe adalah yang dikenal sebagai Tia Tsu Tojin serta pedangnya Louis Im Kiam. Heran agaknya pangkai itu. Jadi Toya ini adalah Kiam Hiap Tia Tsu Tojin tanyanya. Tentang Toya ini pernah aku dengar, karena pada empat tahun yang lampau selama bekerja di sepanjang pesisir Soatang, orang-orang banyak tentang dirinya. Aku beruntung sekarang bisa bertemu dengan Toya. Ia lantas beri hormat pada Tia Tsu Tojin. Seraya berkata pula maafkan aku. Memang sejak lama aku telah dengar perihal Tua Tiang dengan pedangnya mengurus pelbagai kejadian tak adil. Aku lau siu tiong, aku pegang pangkat, tapi aku tidak suka gunai pengaruhku, malah aku kagumi orang sebagai Tua Tiang. Mengenai pedangmu, Tua Tiang, maukah kau buka matuku? Tia Tsu Tojin lekas membalas hormat. Aku ada seorang asing, tak berani aku terima pujian Tia Jin, ia merendah. Pedangku cuma ada sebuah senjata tajam, cerita di luaran ada berlebihan. Di dunia tidak ada kiam hiap yang bisa terbang, ada juga orang sebangsaku yang telah melatih diri lebih banyak beberapa tahun daripada biasanya. Jikalau Tia Jin hendak lihat luiin kiam, inilah dia. Sehabisnya katanya itu, Tia Tsu Tojin angkat tangannya ke belakang, untuk cekal gagang pedangnya, apabila ia telah menarik keluar, berkelebatlah satu sinar bagaikan kilat, lalu pedangnya itu dibawa ke depan dadanya. Di antara cahaya api, kedua belah pedang terus masih bercahaya bergemir lapan. Kemudian dengan kereh hormatnya angsurkan pedang itu kepada lau pantai. Perbuatannya imam ini ada perbuatan yang ganjil. Sudah sejak 30 tahun, tidak pernah ada orang yang berani. Pegang pedangnya itu, juga tidak sembarang orang golongannya sendiri. Sedangkan musuh, atau orang jahat, siapa berani langgar pedang ini, tentu bercelakalah dia. Adalah untuk kerombongan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, ia telah berlaku merendah dan mengalah. Lau Siu Tiong menyambutnya tidak secara sembarangan. Ia pegang pedang dengan sebelah tangan, lalu dengan dua jarinya ia menyentil tubuh pedang, hingga pedang itu perdengarkan suara nyaring dan bening. Satu pedang mustika Opsir ini memuji. Sungguh jarang didapat pedang semacam ini. Sekarang terbukalah mataku. Kemudian ia pandang si imam, ia tertawa. Lantas ia bilang To'o Tiang, pedang ini ada sangat tajam. Bolehkah aku mohon To'o Tiang mempertunjukkan caranya menggunai pedang ini, untuk membuka mataku ia lalu angsurkan pedang itu untuk dipulangkan. Tai Jin hendak mencoba, inilah gampang, sahut Tiatso sambil tersenyum. Sekarang tolong Tai Jin kumpulkan semua orang Hoa Yang Pei di depan bukit ini, supaya hatiku jadi tenteram, nanti Pinto'o beri pertunjukan, untuk memperlihatkan kefaedahannya pedang ini. Sebelum laupang Tai berikan jawabannya, satu perwiranya, yang diperintah bawah Lengkie, telah balik kembali bersama satu Niekou, ialah Ko Inamko. Dia menghadap pada sepnya untuk melaporkan bahwa Tita sudah dijalankan, bahwa orang Hoa Yang Pei sudah berkumpul. Ia juga melaporkan bahwa Ko Inamko Mohon bertemu. Tai Su itu datang bersama kami, tolong Tai Jin terima kedatangannya, Ong Tu Leong minta. Lao Siu Tiong Manggut. Pergi kau ajak ga menghadap, ia beri perkenan. Perwira itu hampirkan Ko Inamko, yang menantikan sedikit jauh, untuk bertahukan bahwa permohonannya diluluskan, atas mana Niekou itu bertindak maju, akan lantas beri hormat kepada pangtai itu. Ia pun tidak ayal akan beri hormat pada Tia Su To Jin. Lao pangtai kagum melihat Niekou itu tua tetapi masih gagah, romahnya alim tetapi berpengaruh, karena orang ada suci bagaikan Dewi, perasaan hormatnya lantas bangkit. Ia balas hormatnya si Niekou sambil manggut. Ko Inamko sudah lantas perkenalkan diri sebagai pendeta dari kuil Pek Tio Kemp di Siang Tiantai, Oan Leong Nia. Oh, jadi suhu ada Ko Inamko dari Pek Tio Kemp berkata lau pangtai. Entah karena jodoh, di sini aku telah bertemu dengan orang suci dan berilmu, orang gagah. Aku pun dirang yang kamu ketahui tentang keadaan kaum Hang Bwee Pang ini. Tetapi, apakah Sutai suka tuturkan sebabnya kenapa Emko jadi bentrok dengan orang jahat itu? Ko Inamko suka berikan keterangannya, yang ia mulai sejak diculitnya Yo Hang Bwee, muridnya perempuan, bagaimana ia hendak tolongi muridnya itu? Pek Nye pun datang tidak dalam rombongan besar, cuma bersama empat muridku, Ko In jelaskan. Piniya beramai ikut bersama rombongan dari Hoa Yang Pei mungkin di dalam cap Jelian Hoan Owi ini ada lagi seorang dari pihaku, ialah Tuchie Taisu, yang menjadi supe dari Piniye, dia asal dari kuil Tiat Hutsie di kota Hang Tekuan. Di tempat kediamannya itu, Tuchie Taisu ada punya serombongan nelayan, merupakan satu pasukan. Perahu nelayang yang terdidik, sekarang ini pasukan itu sudah berada di dalam cap Jelian Hoan Owi, untuk bantu Piniye. Di dalam barisan perahu itu ada beberapa orang pihak kami yang terluka, yang sedang dirawat, entah bagaimana keadaan mereka semua sekarang ini, maka itu, dengan mengharap kebijaksanaan Tian dan kemurahan Seng Buddha, sukalah Taisin izinkan barisan perahu itu keluar dengan baik dari cap Jelian Hoan Owi ini, lau Siu Tiong terperanjat. Begitu katanya. Inilah hebat. Buat menyerbu kemari, semua tenaga tentara di Ciat Kang Selatan telah dikerahkan, barisan dari delapan tangsi, masing-masing ada pemimpinnya sendiri, majunya mereka terpecah dalam lima rombongan, untuk mana kami telah meneliti peta bumi, kami mesti sampai di dalam sarang penjahat dengan berbareng. Demikian pihakku ini adalah dari salah satu rombongan itu. Tapi sutai jangan khawatir, nanti aku perintah cari tahu di mana adanya mereka itu. Umpama mereka kena diserbu dan ditangkap atau buyar, asalkan perahu mereka tidak terbakar atau karam, masih gampang untuk diselidiki dan diurus. Lau Pang Tai lantas perintah satu sebawahannya pergi ke Kim Tiautong untuk tanya pemimpin tentara di sana halnya perahu nelayan dari Tiat Hutsia itu. Sementara itu, semua orang Hoa Yang Pei sudah berkumpul di kaki gunungan, sedang tentara negeri juga turut berkumpul dan berbaris dengan rapi. Atas titahnya Lau Pang Tai, rombongan itu diijankan naik ke atas, dari itu, Eng Jiao Wong lantas perkenalkan mereka kepada Opsir itu. Ong Tu Leong, kamu datang kemari dalam satu rombongan besar, dalam keadaan sebagai sekarang kedudukanmu sebenarnya sulit, kata Pang Tai itu. Tugas. Kami adalah menindas orang jahat, dan kamu berada di sarang penjahat. Sulitnya ialah kami pun terdiri dari banyak rombongan. Sekarang lihat saja apa aku bisa bikin, aku akan coba berdayakan agar kamu semua bisa keluar dengan tak kurang suatu apa dari sini. Syukur kau bertemu kepada aku, jikalau tidak, entah apa jadinya. Eng Jiao Wong mengucap terima kasih, hatinya pun lega. Juga Tia Tsu To Jin lega hati menampak kesudahan itu, maka diam-diam ia kata kepada Ko Inemko Emko jangan khawatir, Tu Chie pun sudah masuk dalam cap Jialian Hoan Owi ini, lalu ia teruskan kepada Eng Jiao Wong, dengan separuh berbisik pembesar ini suka tolong kita, akan tetapi Bu Ye yang semua sudah lolos, dari itu, ancaman bencana di belakang hari masih tak dapat dikirakan. Seberesnya di sini, segeralah meninggalkan Ciat Kang Selatan ini, untuk lekas pulang ke Ceng Hang Po. Bu Ye yang bersakit hati, ia pasti akan menuntut balas, tentu dia bakal terbitkan gelombang di dalam wilayah Ciat Kang ini, maka kita mesti bersiap sedia. Bu Ye yang lolos, itu artinya meninggalkan bahaya. Mengenai tentara pembasmi ini, aku juga belum jelas duduknya perkara, inilah aneh, maka hati-hati lah apabila kau bicara di depan pembesar negeri. Aku tidak bisa berdiam lama di sini, aku hendak cari tahu bagaimana caranya Bu Ye yang menyingkirkan diri. Eng Jiao Wong terima baik pesan itu, justerulah Usyu Tiong telah selesai memberi titah, ia kata pada pembesar itu, aku minta Tai Jin Suka kirim barisan pergi ke belakang paseban ini, untuk melakukan penggeledahan, aku akan perintah beberapa muridku ikut supaya kalau ada penjahat yang sembunyi dan membokong kami bisa cegah kejahatannya itu. Lau Pang Tai terima baik permintaan itu, ia perintah satu opsir bawah satu pasukan serdadu, sedang Eng Jiao Wong titah kedelapan muridnya ikut. Terima kasih telah menonton!